Intro Kejelakan kerja terjadi di sebuah proyek pembangunan rumah sakit milik salah satu kampus swasta ternama di daerah Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, selasa sore 8 September 2020. Sebanyak 11 pekerja bangunan terjatuh dari lift rakitan yang berada di lantai 5 proyek pembangunan gedung baru tersebut. Menurut Kepala Kehamanan Rumah Sakit Budi Santoso, dari 11 pekerja tersebut 4 orang diantaranya tewas seketika, sedangkan 6 orang pekerja mengalami luka berat dan 1 orang pekerja selamat. Dari kronologi pertama, kita belum tahu persis kejadiannya, jadi tahu-tahu kita sudah mendengarkan sesuatu hal yang bisa menggatarkan dari lingkungan. Tadi kejadiannya apa? Semula, terus dari mereka ini ternyata dari dia, proyek. Duh, jadi itu pelacanaan ini untuk kronologi. Kita belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas ya, karena kita nggak tahu posisinya seperti apa, Terus tempatnya di mana? Kita coba dulu Tempatnya ada korbannya di tempat Ada tempat? Oh, ada korbannya di tempat-tempat Diduga kecelakaan ini diakibatkan kawat besi yang digunakan untuk menaikkan lift terputus karena tidak kuat menahan beban berat muatan. Kempat jenazah tersebut kini dibawa ke rumah sakit Seiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.